TikTok Shop Social Commerce for Brands and Influencer Discover how brands and influencers can use TikTok Shop to unlock new revenue streams through social commerce. TikTok adalah versi internasional dari Douyin yang terpisah, diluncurkan pada tahun 2017 untuk pengguna iOS dan Android. Siapa sangka pertumbuhan TikTok sangat cepat, bahkan di tahun 2021. Pengguna TikTok saat ini sudah mencapai 1,21 miliar pada kuartal 4 tahun 2021. Pengguna aktif TikTok sudah mencapai 1,53 miliar pada kuartal 3 tahun 2022. Luar biasa bukan TikTok? Dan bisa dibilang TikTok merupakan salah satu pelopor di sosial media yang meluncurkan video berdurasi pendek dengan bentuk portret, bentuk layar handphone. Dan orang-orang menyukai hal tersebut karena ya menarik dan orang bisa mendapatkan banyak informasi, video-video lucu, dan apapun itu dalam video pendek. Dan pada tahun 2021, TikTok resmi meluncurkan TikTok Shop dan terus mengalami pertumbuhan sampai hari ini. Dimana kalian juga bisa berjualan di TikTok Shop. Ya, siapapun. Tidak hanya gue dan kalian yang bisa berjualan di TikTok Shop. Kita semua bisa berjualan di TikTok Shop dan bahkan nggak cuma itu. Buat teman-teman di sini yang nggak mempunyai produk atau mungkin nggak ngerti soal jualan, teman-teman pun bisa menjadi afiliat di TikTok. Dimana kalian membantu menjual produk-produk dari seller-seller yang berjualan di TikTok Shop. Kalian hanya tinggal promosiin, ada keranjang kuning, lalu akhirnya kalian ketika mendapatkan penjualan, kalian akan mendapatkan komisi. Bisa dibilang TikTok juga membuka peluang untuk teman-teman di sini untuk mendapatkan cuan tambahan di era digital walaupun teman-teman nggak ngerti soal jualan. Jadi bisa lewat afiliat marketing. Namun makin ke sini, gue merasa TikTok ini semakin aneh. Kenapa? Karena gue merasa isi setiap konten di beranda gue atau di FYP di TikTok, itu rata-rata isinya tuh keranjang kuning semua atau orang-orang yang live streaming untuk jualan. Bukan berarti buruk. Itu justru bagus untuk mereka para seller, termasuk gue juga yang jualan di TikTok Shop karena mendapatkan exposure lebih banyak. Namun, TikTok yang tadinya sosial media, apakah benar sampai saat ini tetaplah sosial media? Apalagi TikTok sekarang algoritmanya berdasarkan interest atau kesukaan. Dimana kalau kalian aktif menonton atau berbelanja di TikTok Shop, maka akun kalian akan semakin sering mendapatkan video atau live orang berjualan. Bahkan nggak cuma itu. TikTok juga membaca akun kamu. Misal akun kamu sedang mencari baju di Google atau di sosial media, tiba-tiba ketika kalian membuka aplikasi TikTok, kalian akan mendapatkan iklan atau video atau orang jualan baju. Tentu aja di halaman beranda TikTok kalian. Apakah itu adalah sebuah kebetulan? Hmm, gue rasa nggak. Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar menurut kalian gimana. Kreator versus seller versus afiliate. TikTok yang awalnya sosial media, dimana kita sangat bisa dan memungkinkan untuk mendapatkan fame atau followers dengan mudah di TikTok. Namun makin ke sini, gue lihat TikTok lebih menonjolkan TikTok Shop daripada kreator. Ya jelas lah, TikTok tahu yang mana yang membawa cuan lebih besar. Hahaha. Dari semakin bertambahnya penggunaan TikTok Shop, maka tidak heran jika selama tahun 2022, kemarin penjualan TikTok Shop naik hingga 4 kali lipat sebanyak 66,7 triliun. Apakah TikTok Shop salah? Ya nggak juga. Namanya juga company, namanya juga brand, butuh yang namanya cuan. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya brand atau company, itu kayaknya fokus untuk mendapatkan banyak download, banyak mendapatkan pengguna, tapi nggak mikirin gimana cara mendapatkan cuan dari pengguna tersebut. Dan gue rasa TikTok Shop merupakan perputaran uang yang lumayan dasyat. Gue rasa bukan lumayan lagi sih. Sangat-sangat dasyat, sehingga akhirnya TikTok memutuskan untuk lebih berfokus kepada si TikTok Shop. Ya, sosial media menjadi sosial commerce. Walaupun banyak pro dan kontra mengenai TikTok Shop, apalagi yang baru terjadi isu-isu belakangan ini yang teman-teman bisa tonton di video gue yang ini. Di video tersebut, gue membahas mengenai isu yang terjadi di TikTok Shop belakangan ini. Bener-bener baru ini teman-teman di bulan Mei Juni 2023 ini. Silahkan kalian tonton aja videonya atau mungkin kalian bisa baca-baca artikelnya di Google itu udah banyak banget. Brand Loyalty. Pernah dengar istilah Brand Loyalty? Brand Loyalty adalah berbagai gejala atau fenomena yang terjadi pada pelanggan. Tentu saja gejala yang dimaksud ini berkaitan dengan kesetiaan pelanggan pada merek. Kalau menurut gue nih, gue kan ada di dua posisi teman-teman. Sebagai kreator di TikTok dan juga seller yang berjualan di TikTok Shop. Jadi ini menurut gue pribadi dari dua sisi itu. Karena gue bukanlah afiliat, jadi gue tidak mengambil sudut pandang afiliat. Namun gue rasa kreator dan afiliat hampir-hampir mirip. Dan afiliat dengan TikTok Shop seller juga hampir-hampir mirip. Jadi ini sudut pandang gue yang menjadi dua posisi tersebut. Jangan terlalu fanatik pada satu platform. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak disupport sama si platform, nggak sakit-sakit banget lah. Lo susah dapat view? Yaudah, lo tetap konsisten dan ubah cara konten lo. Namun jangan kesel. Lo jualan di platform tersebut, kurang ada penjualan. Maksimalin aja. Kalau kurang nampol, yaudah. Yang salah adalah kenapa lo hanya berfokus kepada di satu platform doang. Paham kan maksud gue? Wah, jadi menurut kalian TikTok ini sekarang ini bener-bener sosial media atau sosial commerce? Menurut kalian gimana mengenai hal ini? Silahkan kalian berdiskusi di kolom komentar TikTok ini sekarang arahnya mau kemana. Dan kalau misalnya kalian merasa di TikTok sekarang belakangan dapetnya video-video keranjang kuning terus atau live streaming terus, silahkan komen juga. Menurut kalian video yang gue bilang ini bener atau nggak? Dan kita sharing sama-sama. Di sini hanya menurut opini gue pribadi dan ini hanya sharing aja. Kalian juga bebas untuk beropini atau sharing. Komen. Lalu, apakah kalian merasa bahwa sekarang TikTok juga lama-lama berubah? Ya, banyak hal yang perubahan terjadi. Kayak lebih sulit untuk mendapatkan views, lebih sulit untuk mendapatkan FYP, lebih sulit untuk berjualan juga dan sebagainya. Karena menurut gue algoritmennya agak aneh ya, teman-teman ya. Ini menurut gue, sekali lagi menurut gue. Itu terserah kalian. Kalian mau beropini seperti apa, makanya silahkan berdiskusi di kolom komentar menurut kalian TikTok ini gimana dan apa aja yang sudah berubah dari TikTok menurut kalian. Boleh sesuai negatif atau positif. Bebas. Ya, segitulah video yang pengen gue bahas. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian. Dan kalian mendapatkan pengalaman baru atau insight baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ingin menonton video-video gue yang lain, silahkan. Karena di video channel Rio Gandhi ini, kita akan membahas mengenai caranya mendapatkan cuan di era digital. Tentu aja yang mantap-mantap. Pokoknya ya, teman-teman ya. Oke, sekaligus ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!